Ini ada satu pernyataan yang lagi viral dari Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian yaitu saat dia melontarkan statement demikian Jakarta kayak kampung dibanding dengan Shanghai. Nah kita sebenarnya akan lihat dalam konteks apakah pernyataan ini dilontarkan oleh Mendagri karena tentu saja ini menimbulkan pro dan kontra ya di kalangan masyarakat yang kemudian jadi ramai berdebat. Nah kalaupun kita harus membandingkan Shanghai dengan Jakarta parameter apa yang bisa kita gunakan karena memang ada sejumlah parameter yang diakui di tingkat internasional dan juga terpercaya untuk mengukur dan membandingkan bagaimana kota-kota di dunia ini dalam berbagai sisi dan itu yang akan kita lakukan hari ini akan kami ulas bersama untuk Anda dalam Jakarta Kampung Sipitung berikut ini. Oke kita lihat dulu ini statement yang sedang ramai dibicarakan yang tengah viral statement dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Pak Anies saya yakin Pak Anies sering ke China kalau kita lihat Jakarta kayak kampung dibanding dengan Shanghai. Nah pernyataan ini dilontarkan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam acara Kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi yang berlangsung pada selasa 26 November kemarin. Nah kemudian ini jadi ramai ya sebenarnya konteksnya apa Mendagri mengeluarkan statement demikian ini adalah pada saat dia membahas bahwa kadang-kadang memang demokrasi ini tidak berbanding lurus tidak berjalan lurus dengan peningkatan ekonomi. Nah salah satu contoh yang diambil adalah China yang meskipun tidak menganut sistem demokrasi tapi pertumbuhan ekonominya pesat. Karena itu dia membandingkan pengalamannya pada saat melihat Shanghai di masa dulu dengan Shanghai yang sekarang seperti apa dan dia mengatakan ini terjadi di Jakarta. Lalu apa tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Nah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan demikian ya jadi menurut saya merupakan pelajaran penting yang kita ambil dari pesan yang disampaikan Pak Mendagri tadi adalah pesan tentang transformasi sebuah negara lebih dari soal kata kampung. Demikian ya tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Oke kalau memang kita akan membandingkan Shanghai dengan Jakarta ini kita harus menggunakan parameter yang objektif indikator yang memang diakui di tingkat internasional dan juga terpercaya. Baiklah kita akan lihat sebenarnya seperti apa perbandingan antara Jakarta dan juga Shanghai dibandingkan dengan kota-kota utama lain di dunia. Oke kita akan gunakan dulu parameter yang pertama Global Power City Index untuk tahun 2019. Namanya juga power artinya mengukur kekuatan sebuah kota dalam seberapa menarik sih dia seberapa kuat magnetnya untuk menarik arus manusia, arus model dan juga arus perusahaan-perusahaan global untuk datang dan berbisnis ke sebuah kota. Nah kalau kita lihat dari parameter ini ada totalnya 6 dimensi yang diukur mulai dari perekonomian, research and development, kemudian interaksi kultural seperti apa, lingkungan seperti apa, aksesibilitas seperti apa, kemudian juga soal tingkat kelayakan hidupnya ini juga diukur ya ada 6 parameter dan ini ya hasilnya kota-kota yang paling powerful di dunia. Menurut Global Power City Index 2019 di urutan pertama ada London ini adalah skornya, kemudian yang kedua New York, ketiga Tokyo, keempat ada Paris, lima Singapura ya negara tetangga kita masuk dalam lima urutan teratas. Shanghai di ranking berapa? Ranking ke 30 dengan skor 1023,2. Jakarta seperti apa, Jakarta di mana rankingnya ya? Di sini kalau kita lihat Jakarta berada di urutan 45 dengan skor 720,1. Nah kalau kita lihat ini urutan 45 dari total 48 kota yang disurvey oleh Mori Memorial Foundation untuk Global Power City Index 2019 ini. Kemudian kita akan lihat indikator lainnya seperti apa, ini dia Quality of Living Survey. Untuk tahun 2019 juga ini yang dilakukan oleh Mercer, ini mengukur sebenarnya seberapa atraktif sih sebuah kota untuk ditinggali dan juga untuk berbisnis. Dan kita lihat ini adalah hasilnya yang diukur ini totalnya ada 10 faktor yang menjadi bobot perhitungan diantaranya adalah soal perumahan atau housing, soal fasilitas transportasi umum seperti apa, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan lain-lain ya. Dan ini dia lima yang teratas kita lihat dulu ada Vienna yang sudah 10 tahun berturut-turut menempati urutan pertama, kemudian urutan kedua ada Zurich, urutan ketiga ditempati tiga kota sekaligus ada Vancouver, kemudian ada Munich dan juga ada Auckland. Shanghai di urutan keberapa? Shanghai ada di urutan ke 103 ya. Kemudian Jakarta ada di urutan 142 kalau untuk global, kalau untuk Asia Jakarta di urutan ke 25. Ini total kota yang disurvei ada 231 ya. Jadi kalau Jakarta di urutan di Asia ini urutan 25, kalau di kawasan Asia Tenggara sendiri berarti Jakarta ini memang kalah dibanding Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok maupun juga Manila. Nah ini soal quality of living survey, seberapa atraktif sebuah kota untuk ditinggali dan juga untuk berbisnis. Kita akan lihat parameter yang lain, Safe Cities Index 2019 ini dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit. Akan kita lihat ini mengukur kota-kota di dunia seberapa aman, kota mana yang paling aman di dunia. Kita akan lihat Safe Cities Index. Nah yang diukur disini parameternya adalah keamanan infrastruktur. Jadi misalnya soal listriknya seperti apa, kemudian fasilitas umumnya seperti apa, kemudian juga ada soal keamanan digital. Kemudian ada juga soal sistem kesehatannya seperti apa yang menjadi ukuran ya, tolak ukur. Kemudian juga soal keamanan pribadi. Keamanan pribadi disini berarti dari sisi kriminalitasnya seperti apa, kemudian juga dari sisi penanganan bencana pada saat terjadi seperti apa. Jadi cukup komprehensif ya, dan ini dia hasilnya menurut The Economist Intelligence Unit adalah kota-kota yang paling aman di dunia. Urutan pertama ada Tokyo, ini skor sempurnanya 100 ya. Kemudian kita lihat Tokyo ini skornya 92 di urutan pertama kota teraman di dunia. Urutan kedua ada Singapura skornya 91,5. Kemudian ada Osaka, urutan ketiga kota teraman di dunia skornya 90. Amsterdam kota teraman keempat di dunia skornya 88. Sydney urutan kelima kota teraman di dunia dengan 87,9 skornya. Nah skor rata-rata kota di dunia ini adalah 71,2. Kalau kita lihat Shanghai skornya berapa 70,2. Jadi sebenarnya Shanghai juga berada di bawah rata-rata skor kota teraman di dunia. Nah begitu juga dengan Jakarta, Shanghai cuma urutannya lebih bagus ya, peringkatnya 32. Jakarta ini skornya 54,5. Jadi menempati urutan 53 dari 60 kota yang disurvei oleh The Economist Intelligence Unit. Jadi kita masuk 10 kota terbawah. Jadi 10 kota terbawah yang tidak aman ya dalam survei ini ya. Kalau kita lihat apa sih yang membuat Jakarta ini peringkatnya kurang begitu mengembirakan gitu ya. Ini yang pertama adalah soal sistem kesehatannya, kemudian juga soal mekanisme penanganan bencananya, dan satu lagi soal penyebaran misinformasi. Tiga faktor itu yang membuat skor Jakarta lemah. Kalau kita lihat Jakarta peringkat 53 dari 60 kota gitu ya. Tapi sebenarnya ini masih lebih mendingan banget kalau kita lihat peringkat-peringkat Jakarta sebelumnya. Nah menurut indeks ini ya, karena indeks Safe Cities Index ini kan dirilis setiap 2 tahun sekali. Nah pada tahun 2017 ya, kita skornya itu, bukan skor, urutannya 57. Jadi lebih parah ya daripada 53. Kemudian 2 tahun sebelumnya lagi, tahun 2015 kita bahkan diurutan buncit. Jadi kita diurutan 53, 2019 ini sudah mengalami perkembangan setiap survei ini dirilis ya. Kemudian kita akan lihat parameter lainnya untuk mengukur Jakarta. IMD Smart City Index 2019 ini mengukur sebenarnya persepsi warga seperti apa terhadap upaya kota menerapkan smart city. Jadi yang diukur adalah lingkupnya atau skopnya, kemudian juga soal dampaknya seperti apa ke warga ya. Jadi ini dia kota-kota yang menempati urutan tertinggi untuk IMD Smart City Index. Yang pertama adalah Singapura. Jadi ini skornya adalah yang paling sempurna AAA, kemudian yang paling jelek D. Nah Singapura ini skornya AAA diurutan pertama. Kemudian Zurich diurutan kedua dengan AAA juga. Kemudian Oslo, Genewa, dan Copenhagen ini AA nilainya untuk Smart City Index. Shanghai nilainya berapa? Shanghai nilainya skornya B diurutan 59. Nah kemudian Jakarta seperti apa? Jakarta ini nilainya adalah double C ya kurang begitu bagus juga. Kita berada di peringkat 81. Kalau untuk dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia, ada tiga kota Indonesia yang masuk dalam IMD Smart City Index ini. Yaitu Makassar, Jakarta, dan Medan. Nah ternyata ini peringkat Makassar masih lebih bagus dari Jakarta ya. Satu peringkat jadi Makassar ini diurutan 80. Sementara Jakarta 81. Lalu sebenarnya berdasarkan hasil dari survei AMD Smart City 2019 ini apa saja sih persoalan yang paling prioritas di Jakarta? Nah menurut warga berdasarkan survei ini persoalan pertama yang paling prioritas adalah untuk diselesaikan. Satu kemacetan, kedua fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, kemudian polusi udara, keempat korupsi, kelima pengangguran. Nah kemudian sudah kita lihat ini hasilnya ada empat parameter tadi yang kita gunakan untuk membandingkan Jakarta dengan Shanghai. Mulai dari Global Power City Index, kemudian Quality of Living Survey, kemudian juga kita tadi lihat Safe City Index seperti apa dan juga IMD Smart City Index. Kita lihat di sini bahwa sebenarnya Shanghai tidak spesial-spesial banget juga. Sebenarnya masih lebih ciamik Singapura ya negara tetangga kita. Tapi kalau misalnya kita bandingkan Shanghai dengan Jakarta harus kita akui bahwa memang Jakarta peringkatnya atau rankingnya dari berbagai indikator ini kita masih jauh di bawah Shanghai. Lalu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja what we can do is we do our part. Sebagai warga Jakarta ya misalnya mulai dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan pelan-pelan kita menggunakan transportasi massal. Kemudian juga bisa dengan menjaga lingkungan. Terima kasih.